Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di jana teknisi HP banwa ke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP banwa ini sambungan dari part 1 ya untuk service Redmi Note 7 yang mana sini handphonenya saat saya test ya masuk tetapi baterainya malah berkurang begitu kata yang punya memang benar ya saat saya cek di gambar baterai itu berwarna putih ya teman-teman kan biasanya kalau handphone normal pada umumnya saat di charge itu berwarna hijau ya kalau untuk Redmi Note 7 Oke untuk permasalahan ini kita akan segera lakukan perbaikannya ya teman-teman ini sebenarnya handphonenya sudah satu kali dibawa ke tempat saya kebetulan kemarin yang punya minta juga buru-buru diperbaiki jadi saya tidak sempat ngecek ya untuk pengecasnya ya teman-teman karena memang handphone ini kemarin penyebab kerusakannya itu mati total dikarenakan jatuh ke air dan untuk part yang pertama kemarin tutorial videonya sudah saya berikan ya dan handphonenya ini memang sudah menyala tetapi kendala kedua yaitu pada pengecasan pada pengecasan yang mana kemarin saat saya test memang masuk teman-teman tetapi ke kata yang punya dipakai beberapa saat itu saat di charge baterainya itu semakin berkurang dalam artian tidak mau nambah baterainya oke ya mohon maaf kemarin saya tidak sempat untuk ngecek dari konektor chestnya karena permintaan buru-buru juga yang punya minta dihidupkan handphonenya begitu saja dan ini setelah saya cek ya untuk pengecasnya memang bermasalah jadi tahapan kedua yaitu perbaikan dari konektor chestnya kita akan lihat nanti ya teman-teman pertama-tama kita akan lepaskan terlebih dahulu baut-bautnya kita langsung menuju ke konektor chestnya ya kita akan cek sama-sama nah biasanya memang kendala atau kerusakan handphone yang jatuh ke air itu juga sering bermasalah pada pengecasnya mohon maaf kemarin bukan saya kurang teliti ya teman-teman dikarenakan kemarin pas saya coba itu pengecasan memang tidak bermasalah karena kalau untuk lebih mengetahui jadi pengecasan normal tidaknya itu kan harus didiamkan beberapa waktu ya untuk lebih jelasnya ini kemarin yang punya servisnya ditunggu handphonenya jadi saya tidak sempat untuk ngecek kondisi handphone saat sedang di-charge ya karena memang saat di-charge itu masuk ya tetapi tidak tahu bahwa handphonenya ini handphonenya ini kalau di-charge malah berkurang oke ya teman-teman kira-kira cukup penjelasan dari saya baik kita akan atas ya untuk permasalahan pada kerusakan konektor chest seperti ini oke kita akan buka saja dulu baut menjepit dari apa yang namanya papan PCB yang ada di konektor bagian bawah yaitu konektor chestnya ya teman-teman oke disini saat saya lihat ya dengan kaca pembesar itu sedikit sekali korosinya jadi untuk lebih meyakinkan kita bersihkan saja terlebih dahulu ya pada konektor chestnya karena ini kemarin terkena air tetapi hanya air tawar ya teman-teman tidak kena berbeda dengan kalau terkena air asin itu kemungkinan besar korosinya sangat banyak ya teman-teman dan mengakibatkan kadang-kadang kerusakan pada konektor chestnya karena pada air laut itu kalau untuk jet asamnya cukup lumayan tinggi jadi hati-hati bagi kawan-kawan yang tingganya dekat atau kerjanya dekat dengan laut ya biasanya itu sangat rentan sekali mengalami kerusakan di beberapa komponen handphone seperti konektor chest yang mana itu terbuka ya teman-teman sering walaupun tidak terkena air kalau untuk hawa dari air asin itu pun sudah membuat korosi itu seringkali saya temukannya karena saya tinggalnya juga berdekatan dengan laut ya teman-teman oke ya ini untuk pembersihan menggunakan cairan thinner saja ya teman-teman untuk membersihkan konektor chest yang sedikit korosi kita langsung saja kita coba ya untuk untuk pengecasnya ya teman-teman langsung saja disini saya pasangkan seadanya dulu ya kita akan coba untuk keadaan handphone di chestnya nah kemarin saat saya chest memang seperti ini menyala ya pada handphonenya dan saya tidak tahu kalau baterainya semakin di chest semakin berkurang katanya seperti itu oke ya ini menyala nah kalau begini masih kurang jelas teman-teman jadi kita harus hidupkan handphonenya dan nanti kita lihat ya pada gambar baterai apabila sudah berwarna hijau itu kemungkinan besar atau saya pastikan ya tentunya itu akal sudah berfungsi untuk pengecas semua ini saat saya hidupkan handphonenya Redmi Note 7 masih di logonya kita tunggu sebentar masuk ke menu nah ini baterai berada di 31% ini saya gunakan pengecas pascating dan ini sudah berwarna hijau ya oke saya rasa untuk permasalahan sudah teratasi ya teman-teman sebenarnya mudah saja ya tetapi kemarin karena diminta buru-buru mungkin yang keren yang punya handphone mau ke kebun ya karena yang saya tahu yang punya ini asisten di kebun sawit teman-teman di tempat tidak jauh dari tempat saya berada baik kawan-kawan teknisi HP Banua terima kasih ya atas kepercayaan kalian yang mana sejauh ini channel channel saya cukup berkembang cepat ya teman-teman atas dukungan kalian semua semoga berkah dan bermanfaat tentunya bagi kita semua apabila ada kritik ataupun saran silahkan kalian tuliskan di kolom komentar karena channel saya ini saya buat ya untuk kita bisa saling berbagi berbagi ilmu seputar perbaikan handphone tentunya saya pun terjun di dunia service baru-baru saja ya teman-teman sekitar lima tahun lebih lah ya dan masih banyak yang perlu saya pelajari apalagi sekarang untuk apa namanya untuk tipe-tipe handphone itu semakin modern dan semakin canggih tentunya jadi tidak ada salahnya jika kita saling berbagi dalam perbaikan handphone jadi untuk kawan-kawan yang sudah suhu apabila ada kalian masukkan untuk saya silahkan tolong ditulis di kolom komentar insya Allah apa yang anda berikan atau saran yang kalian berikan insya Allah sangat berarti buat saya kawan-kawan teknisi HP benua untuk tutorial kali ini saya rasa hanya seperti ini ya teman-teman semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua Hai Oke ya ini tinggal kita pasangkan saja baut penutup dari kaleng papan PCB nya tinggal kita rapikan dan kita pasangkan kita tambahkan lem dulu ya teman-teman supaya merapikan dari koper belakangnya ini semoga saja setelah ini yang punya tidak kembali lagi membawa keluhan pada handphone ini ya ini pun saya masih ditunggu teman-teman sama yang punya mungkin dia punya handphone penting yang namanya juga milik asisten ya kemungkinan apa namanya penting tentunya ya Oke saya rasa untuk permasalahan pada handphone ini sudah teratasi Oke kita akan coba kembali ya untuk kita coba tes kembali kalau masih muncul di baterai itu berwarna hijau berarti pengecasan sudah berlangsung ya teman-teman Insyaallah ini sudah bisa ngisi atau bisa nambah ya untuk baterai pengecasnya nah ini masih di 31% Oke kita hidupkan saja handphonenya oke teman-teman disini sudah hidup handphonenya ya dan kita lihat disini langsung berada di 32% Alhamdulillah sudah naik Oke mantap ya akhir kata salah hilap saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan salam teknisi hati selamat menikmati